Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Menggunakan pakaian merah polos dihindari Sebab ada larangan dalam hal tersebut Di Jawa ada baju yang bercorak garis disebut lurik Apa ini sebaik yang digunakan Allahuakbar lurik itu seperti apa Ada yang mengetahui lurik Tidak masalah Tidak masalah insya Allah Tidak ada larangan dalam hal tersebut Maka tidak masalah insya Allah Bahannya katun boleh bahannya katun Bahannya selain katun juga boleh Apakah pakaian yang terbuat dari bahan jeans Atau celana jeans dibolehkan dan tidak tersyabuh Dengan kaum kafir Apabila jeans Itu menjadi Trend pakaian Ciri khas pakaian orang-orang kafir Atau minimalnya orang-orang fajir Maka menghindarinya lebih baik Menghindarinya lebih baik Kita khawatir Kita khawatir pakaian tersebut Masih Terbilang pakaian yang identik Mengungkap identitas Penggunanya atau pemakaiannya Yaitu Orang-orang kafir Meskipun Wallahuaklam Sepanjang yang kami tahu Orang-orang kafir juga sekarang Sudah tidak hanya memakai pakaian jeans Mereka juga pakai pakaian Pakai celana biasa Bahan biasa Mereka juga mengenakan pakaian Dengan bahan yang biasa Oleh karena itu Kalau kita masih Masih maju mundur Mungkin ada Kekhawatiran untuk memakainya Sebab Itu mungkin biasa dipakainya oleh Kalangan muda Yang terbiasa dengan hura-hura misalnya Yang menghindari lebih baik Menghindari lebih baik Wallahuaklam Berdoa agar kita Diwafatkan dalam kondisi miskin Dikumpulkan bersama orang-orang miskin Di akhirat Itu benar Hadithnya sahih Apa hukumnya kita berdoa dengan demikian Tidak mengapa Karena kita berdoa Sebagaimana doa Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Dan yang patut kita tahu Nabi S.A.W juga berdoa Untuk diberikan rizki yang Tayyib Artinya tidak Berarti Berdoa Meminta Untuk tidak kaya harta Dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin Itu artinya Kondisi itulah yang semata-mata diminta Tidak Bukankah Nabi S.A.W juga berdoa Allahumma inni as'aluka ilman Nafi'an warizqan Tayyiban Dan Nabi S.A.W dalam hadith yang lain Menyatakan Di antara Kebahagiaan seorang hamba di dunia Adalah memiliki rumah tinggal Tempat tinggal yang cukup luas Kendaraan yang Nyaman Itu kira-kira Belinya pakai apa itu? Dan dalam konteks semacam ini Dalam konteks semacam ini Karena Kalau seandainya seseorang itu melihat Jika dijadikan kaya harta Maka dia akan lalai Dia akan Jauh dari ketaatan kepada Allah S.W.T Maka hendaklah ia Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan Dan tidak Terlampau bersemangat untuk mencari Kelebihan di antara Harta dunia Wallahu ta'ala Boleh enggak berandai-andai Menjadi orang kaya? Boleh? Boleh Bahkan Nabi S.A.W Menjelaskan La hasada illa fitnatain Tidak boleh iri Kecuali Terhadap dua hal Dua hal ini boleh dijadikan Iri dalam diri kita Iri terhadap apa? Iri terhadap seseorang yang berilmu Sehingga ia beramal dengan ilmunya Dan mengajarkan ilmunya Atau seseorang yang memiliki Hafalan Al-Quran Dan dia membacanya Di pagi dan petang hari Boleh kita iri Ya Allah andaikan aku berilmu sepertinya Dia bisa beramal dengan ilmunya Dan dia bisa Mengajarkan ilmu itu kepada orang lain Ya Allah andaikan aku menghafal Al-Quran Yang bisa aku baca di pagi dan sore hari Boleh Dan yang kedua Iri yang diperbolehkan adalah Iri kepada seseorang yang berharta Dan dia menghabiskan Membelanjakan kekayaannya Di jalan Allah SWT Seseorang yang memiliki Tumpukan kekayaan Namun ia belanjakan Tumpukan kekayaannya itu Di jalan keridoan Allah SWT Boleh kita iri Maka kita boleh berharap Untuk bisa menjadi orang kaya Dengan obsesi Agar kita bisa Menjadikan kekayaan tersebut Di jalan Allah SWT Sebahagian ulama memang menyebutkan bahwa Jika lebih dari tulang lengan ini Juga disebut isbal Sebahagian ulama memang ada yang menjelaskan Seperti itu Tapi intinya Bahwa Kalau kita ingin benar-benar sempurna Dalam mengikuti Rasulullah SAW Maka hendaknya lengan Baju kita itu Tidak sampai menutupi Telapak tangan kita Dan biasanya Wallahu'ala Biasanya Pakaian-pakaian Kebesaran-kebesaran Raja Yang dekat dengan Kesombongan itu Biasanya Pakaiannya yang Besar Lebar Panjang Lebih daripada umumnya Maka ini dihindari Wallahu'ala Bagaimana Hukum memakai Pakaian yang ketat Bagi laki-laki Dahulu Rasulullah SAW Pakaiannya menutupi Aurat Tetapi tidak Memperlihatkan Ada saudara kita Yang ingin Menyatakan Keislamannya Di sini Apa kabar Siapa namanya Sudah yang ini Sudah mengintarakan Dengan dua Sebelum Bahwa Beliau bernama Rudy Dan beliau Sudah Bertekad Untuk masuk Kedalam agama Islam Namun beliau Sampai sekarang Belum melafalkan Dua kalimat syahadat Sebelum nanti Pada akhirnya Beliau melafalkan Dua kalimat syahadat ini Saya ingin sedikit Menggambarkan Kepada beliau Tentang Islam Saudara Kurudi Islam itu Adalah agama Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Alam semesta ini Turunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diturunkan Sejak lebih Dari Empat belas Abad yang lalu Dan agama Islam Yang Allah Turunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah agama Yang membawa Kasih sayang Untuk seluruh Alam semesta Barang siapa Yang masuk Kedalam agama Islam Dan dia Menjalankan Hukum-hukum Islam Meninggal dunia Dalam keadaan Islam Berserah diri Kepada Allah Maka dia akan Masuk surga Allah Maka Masuk Islam Berarti Kita akan Sepenuhnya Berserah diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah adalah Yang menciptakan kita Yang Menghidupkan kita Memberikan rizki Kepada kita Suatu saat Nanti Allah Yang mewafatkan kita Allah yang memberikan Ujian Dan Allah pula Yang maha mampu Untuk mengangkat Ujian tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan kita Semua Kalau Rudy Sudah yakin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Rabb Tuhan Kita semua Dia lah Satu-satunya Yang berhak Untuk disembah Dan sudah yakin Bahwa Ada Seorang anak Manusia Yang diangkat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi nabi Menerima wahyu Bimbingan Pedoman hidup Untuk disampaikan Kepada manusia Dan dialah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Silahkan ikuti saya Untuk mengucapkan Dua kalimah jahadat Ya Ikuti saya Dibaca dengan bahasa Indonesia Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Kecuali Allah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Utusan Allah Utusan Allah Ya Dengan demikian Kita memiliki saudara baru Akhi Rudy Kita doakan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan beliau Sebagai hamba yang Mendapatkan Bimbingan Taufiq Dan Diteguhkan Keislaman Sampai akhir hayatnya Dan kami Menitipkan Kepada Hadirin sekalian Untuk Membantu Saudara kita Rudy Menjalankan Aktifitasnya Sebagai seorang Muslim Mulai dari Melaksanakan Fala Ya Nanti pada saat Datang bulan Ramadhan Kita sama-sama Berpuasa Ya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Menyertai Rudy Ya Dalam setiap Langkah Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga Rudy Dari semua Mara bahaya Dengan demikian Rudy Selah menjadi seorang Masya Allah Alhamdulillah Ada hadiah Buat Rudy Buku-buku Yang bisa dibaca Mudah-mudahan Dengan ini Rudy bisa mengenal Islam Lebih mendalam Silahkan Allah 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 Alhamdulillah Baru saja kita Saksikan bersama Persaksian Syahadat Saudara kita Rudy Yang telah Menyatakan Tekadnya Untuk masuk Kedalam Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi kami Mengajak kepada Semua yang hadir Disini Untuk Bisa Menyertai Beliau Membimbing Beliau Sehingga Beliau Bisa menjalankan Tuntunan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Sebaik-baiknya Allahumma Baik kita Melanjutkan Beberapa Pertanyaan Yang telah Diajukan Ustaz Ibu saya Menolak Berhijab Syarih Karena Pernah Mendengar Hadith Wanita Yang sudah Tua Boleh Melepas Jilbab Apakah Hadith Itu Sahih Saya Belum Pernah Tahu Kalau Ada Hadith Menyebutkan Wanita Yang sudah Tua Boleh Melepas Jilbab Kemudian Nanti Muncul Berbagai Pertanyaan Tua Itu Usia Berapa Dan Apakah Saat Sudah Tua Seseorang Sudah Tidak Lagi Disebut Memiliki Aurat Yang Wajib Ditutup Dan Pertanyaan Pertanyaan Yang Lain Berikutnya Oleh Karena Itu Hendaknya Penanya Ini Bersabar Ya Bersabar Terus Menampilkan Keindahan Keindahan Islam Yang Dituntunkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa'ala Alih Wasallam Dengan Hikmah Mengajarkan Hijab Jilbab Yang Syari Mencontohkannya Menghadiahkannya Dan Tetap Santun Menghormati Beliau Orang tua Ibunda Kita Dengan Doa Yang Tulus Kepada Allah Semoga Allah Memberikan Hidayah Kepada Beliau Setidaknya Yang patut Kita Syukuri Sampai Saat Ini Ibunda Beliau Ini Masih Seorang Muslimah Hanya Saja Belum Terketuk Pintu Hatinya Untuk Mengenakan Pakaian Yang Lebih Syarani Oleh Karena Itu Bersabar Dengan Penuh Hikmah Dengan Ketulusan Hati Dengan Kelembutan Dengan Penuh Kasih Sayang Kita Mengajak Beliau Untuk Berpakaian Layaknya Pakaian Seorang Wanita Muslimah Wallahu'ala Insya Assalamualaikum Ustaz wa alaikumussalam Tolong jangan berhenti di tengah jalan ya kajian kitabnya Saya akhwat yang bekerja dan hanya bisa kajian di hari Sabtu dan hari Ahad Sekarang saya sedang fokus hanya kajian kitab Saya mohon kepada Allah agar selalu memberikan Ustaz kesehatan, kemudahan dan kelapangan dalam kajian kitab ini Dua tahun saya berhijrah dan mengenal tuntunan sunnah Sekarang saya sangat ingin sekali kajian kitab ini selesai sampai akhir Karena membaca sendiri tidak semenarik dan sejelas kalau disampaikan dengan penjelasan Jazakumullahu khairan Hadirin sekalian kita doakan kepada saudari kita ini Semoga beliau dan kita semua Semoga beliau dan kita semua Senantiasa mendapatkan bimbingan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjalan di atas jalan yang lurus Terlebih kita berada di zaman seperti sekarang ini Dimana terpaan ombak, fitnah, godaan, ketergelinciran itu semakin banyak dan beragam Banyak sekali dan beraneka ragam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita di atas iman Sebagaimana doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW Ya muqallibal kulub thabbit qalbi ala dinik Dan ukti Saya Sangat menganjurkan Agar ukti Melanjutkan Tekad ukti untuk Mengkaji Islam Terus menerus lebih mendalam Dengan berada di majlis-majlis ilmu Yang mengkaji Kitab-kitab para ulama Mengkaji Islam lebih dalam Mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaji hadith-hadith Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wallahu alam Ustadz tadi disebutkan bahwa Nabi menyukai pakaian dengan corak bergaris Apakah garis horizontal atau vertikal Dan apakah boleh dengan corak batik Dan durasi Pengpergantian pakaian Rasulullah Apakah sehari Sehari ganti InsyaAllah Ini pertanyaan yang justru Mengagumkan ya Menunjukkan bahwa yang bersangkutan ingin benar-benar tahu Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak masalah Garisnya mau vertikal Mau horizontal Mau miring-miring Mau silang-silang InsyaAllah tidak masalah Karena itu sekedar corak Dan apakah boleh dengan corak batik Ada larangan gak kira-kira Kecuali kalau batiknya itu Ada gambar makhluk bernyawanya Atau di corak batiknya itu Ada simbol-simbol Kekufuran Itu yang dihindari Karena dengan berpakaian Menggunakan corak-corak semacam itu Dihawatirkan itu menjadi Promosi keburukan dan kekufuran Apakah durasi penggantian Pakaian Rasulullah adalah sehari Sehari ganti Allahu'a'lam Belum pernah kami mengetahui Ada hadith bahwa Nabi Mengganti pakaiannya sehari sekali Karena itu Allahu'a'lam lebih berkaitan dengan Kebutuhan Haja Kebutuhan Terutama kita ini Sama sekali tidak bisa disamakan Dengan mereka yang tinggal Di wilayah Dengan cuaca yang bukan tropis Cuaca tropis seperti kita ini Kita sering berkeringat Dan keringatnya itu lembab Kita ini panas Ini panas lembab Sehingga mudah berkeringat Kalau berkeringat Maka keringat itu akan menghantarkan Aroma badan Kan begitu Maka Kalau lah belum sehari Sudah setengah hari Ternyata pakaian kita itu Mengeluarkan aroma Yang mungkin akan mengganggu Kenyamanan orang yang berada Di sekitar kita Andanya kita bisa menggantinya Dan ini penting untuk diperhatikan Hadirin sekalian Islam melarang kita Untuk mengganggu Orang lain sampai pun dengan Aroma itu Aroma-aroma yang tercium Tidak sedap Itu dihindari Karenanya Seseorang yang baru saja Makan bawang putih misalnya Disebutkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Agar dia menghindari masjid Selama aroma bawang putih itu masih Masih mungkin untuk keluar Dari lisannya Kemudian Mengganggu yang lain Pastikan dulu Bahwa Bau bawang putih tersebut Sudah hilang Dan Bau-bau yang lain Seperti apa Jengkol Petek Apa lagi Apa Apa itu Bau rokok Apa lagi Gak ada yang nyebut durian ini Semua bau Semua bentuk Dan bagi yang merasa Mohon maaf Bagi yang merasa Keringatnya itu Baunya Tidak umum Ya Baunya tidak umum Umum itu berarti Dahsyat Hendaklah ia Berupaya untuk menghilangkan Bau tersebut Dari tubuhnya Tidak mengganggu Orang lain Sehingga Di dalam Islam pun Sangat dianjurkan Kita untuk Mengenakan Wewangian Mengenakan Wewangian Kita kadang-kadang Makan enak itu Berani bayar mahal Tapi untuk Beraroma harum Tidak berani Beli Parfum yang Padahal Di dalam rangka Untuk menjaga Bau aroma tubuh Agar tidak tercium Mengganggu Orang lain Hendaknya kita Mengenakan Deodoran Minyak wangi Kecuali bagi Para wanita Muslimah Maka para wanita Muslimah Apapun yang mereka Pakai Apakah deodoran Atau minyak wangi Jadikan itu Spesial hanya Untuk suaminya Tidak tercium Oleh laki-laki Yang bukan Mahrom Ya Para wanita Muslimah Tidak mengenakan Wewangian Dalam bentuk Apapun Yang Diperkirakan Tercium Oleh laki-laki Yang bukan Mahrom Hendaklah Wangi-wangian Itu spesial Hanya untuk Suaminya Dan suaminya Yang Peduli Sama istri Ya Kadang-kadang Suami juga Egois Sebagian sih Tapi bukan Disini Disini Masya Allah Semua Insya Allah Sebagian Luar sana Pengennya Istrinya itu Wangi Tapi dikasih Duit belanjanya Ngepress Susah Apa salahnya Kalau kita Punya uang Sedikit lebih Kita belikan Minyak wangi Kemudian kita Berikan sebagai Hadiah Insya Allah Dijamin Suami itu Akan diberi Hadiah lagi Sama istrinya Ya Akan diberikan Hadiah oleh Istrinya Wallahu ta'ala Alam Allahu aklam Larangan Bagi wanita Memakai Pakaian Warna Merah Polos Apakah berlaku Buat wanita Muslim Allah Wa'alam Saya tidak Mengetahui itu Artinya Wanita Dari sisi Warna Pada dasarnya Yang lebih Dianjurkan Adalah Berpakaian Berwarna Gelap Sebagaimana Yang sudah Dibahas pada Pertemuan-pertemuan Yang lalu Sebelumnya Tidak Berpakaian Dengan Pakaian Yang Terang Yang Transparan Yang Membentuk Lekuk Tubuh Yang Bercorak Dan akan Membangkitkan Syahwat Laki-laki Itu dihindari Oleh wanita Handalah Ia berpakaian Dengan Warna-warna Yang gelap Meskipun Itu Polos Wallahu a'alam Bagaimana Jika wanita Memakai Pakaian Warna Putih Polos Kalau Warnanya Putih Polos Itu Khawatir Kita Ya Khawatir Ada Bagian-bagian Tertentu Yang Terlihat Dari Luar Atau Terlihat Lekuk-lekuk Tubuhnya Wallahu a'alam Bagaimana Hukumnya Memakai Seragam Klub Klub Sepak Bola Dari Luar Negeri Untuk Kegiatan Sehari-hari Dan Juga Salah Pertanyaan Kalau Kita Diundang Oleh Seorang Kepala Negara Di Istananya Kira-kira Kita pakai Kaos Kutang Seperti Halnya Kalau kita Sedang Tidur Apakah Kita Akan Pakai Kaos Oblong Biasa Sekedar Pakai Kaos Bola Jangankan Kepala Negara Kita Diundang Oleh Gubernur Diundang Oleh Bupati Diundang Oleh Pak Camat Ada Undangan Khusus Dengan Dituliskan Nama Kita Disitu Undangan Makan Malam Bersama Pak Camat Kira-kira Kita Akan Pakai Pakaian Biasa Biasa Saja Atau Kita Akan Bersiap Dengan Pakaian Yang Pantas Bertemu Siapa Pak Camat Kita Salat Itu Berjumpa Dengan Siapa Dengan Allah Maka Pakailah Pakaian Yang Terbaik Kalau Sekedar Boleh Atau Tidak Maka Sekali Lagi Selama Tidak Ada Larangan Boleh Tapi Kalau Sudah Disebutnya Dipakai Untuk Sholat Seperti Hanya Ini Dipakai Untuk Sehari Hari Dan Juga Untuk Sholat Carilah Yang Baik Carilah Yang Lebih Afbal Sebagaimana Kita Akan Lakukan Itu Pada Saat Kita Akan Bertemu Dengan Orang Yang Berkejudukan Ada Pun Klub Sepak Bola Dari Luar Maka Sekali Lagi Tadi Disampaikan Bahwa Kalau Di Simbol Atau Gambar Logo Atau Apapun Disitu Terdapat Simbol Simbol Orang Orang Kafir Simbol Simbol Yang Menunjukkan Kekufuran Atau Gambar Gambar Makhluk Bernyawa Maka Ditinggalkan Tidak Dipakai Sehingga Betul-betul Kita Menunjukkan Pakaian Kita Menunjukkan Identitas Kita Sebagai Seorang Muslim Banggalah Dengan Menjadi Seorang Muslim Yang Pakaian Kita Pun Menunjukkan Identitas Kita Layaknya Seorang Muslim Wallahu'alam Apakah Jubah Atau Gamis Boleh Isbal Ustaz Boleh Enggak Pakaian Itu Apapun Bentuknya Mau Celana Mau Saru Mau Jubah Mau Gamis Hendaknya Pakaian Laki-laki Dengan Apapun Bentuknya Hendaknya Tidak Melebihi Mata Kaki Maksimal Itu Berada Di Mata Kaki Semakin Naik Ke atas Sampai Di Pertengahan Betis Itu Semakin Lebih Baik Wallahu'alam Karena Kita Melihat Foto Orang-orang Arab Bahkan Imam Jubahnya Sampai Melewati Mata Kaki Dalam hal ini Kami teringat Ungkapan Dari Imam Malik Rahimahullah Beliau Imam Malik Rahimahullah Pernah berkata Kullun Yukbalu Wayuraddu Illa Rasulullahi Sallallahu Alayhi Wasallam Semua Ucapan Pendapat Perbuatan Orang Bisa Benar Sehingga Boleh Diambil Namun Bisa Juga Keliru Sehingga Tidak Boleh Diam Kecuali Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Karena Beliau Pasti Berucap Benar Karena Beliau Pasti Menyampaikan Wahyu Karena Beliau Tidak Berdusta Karena Beliau Tidak Berbohong Setiap Tutur Bicara Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Adalah Wahyu Adapun Selain Beliau Bisa Benar Bisa Keliru Sampai Pun para Sahabat Ustaz Iya Para Sahabat Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bisa Benar Bisa Keliru Ketika Ucapan Seorang Sahabat Itu Benar Karena Selaras Dengan Hadith Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Itu Sebuah Kebenaran Kalau Ternyata Pendapat Seorang Sahabat Sekalipun Ternyata Berselisih Dengan Tuntunan Hadith Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Kita Tidak Ambil Nah Kalau Sikap Kita Terhadap Para Sahabat Saja Seperti Itu Apalagi Orang Biasa Meskipun Imam Meskipun Ustaz Meskipun Profesor Doktor Meskipun Cendikia Muslim Nomor Satu Standar Kebenaran Itu Ada Di Dalam Kebenaran Al-Quran Dan Kebenaran Hadith Yang Sahih Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Foto Video Dan Lain Tidak Dijadikan Standar Untuk Dinyatakan Benar Atau Keliru Apalagi Sekarang Namanya Foto Bisa Direkayasa Terlepas Apakah Fotonya Itu Benar Ataukah Keliru Tetap Kaidah Kita Adalah Kita Ikuti Kebenaran Kita Ikuti Kebenaran Dimanapun Ia Berada Dan Kebenaran Itu Adalah Apapun Yang Sesuai Dengan Tuntunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Al-Kerim Dan Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadith Beliau Yang Sahih Ini Kiranya Yang Bisa Disampaikan Hadirin Yang Dimuliakan Allah Terakhir Sebagai Nasihat Dari Kami Kepada Segenap Yang Hadir Disini Senantiasalah Untuk Bersemangat Mengkaji Ilmu Ilmu Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Di zaman Seperti Sekarang Ini Betapa Kita Sangat Sangat Membutuhkan Tuntunan Ilmu Untuk Membedakan Antara Hak Dan Batil Untuk Membedakan Antara Yang Benar Dan Yang Keliru Untuk Membedakan Mana Yang Telah Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mana Yang Belum Sesuai Dengan Tuntunan Beliau Kalau Kita Tidak Belajar Kalau Kita Tidak Hadir Di Majlis Ilmu Kalau Kita Tidak Mendengarkan Penjelasan Para Ulama Bagaimana Kita Bisa Tahu Dan Membedakan Antara Al-Hak Dan Al-Batil Salah Satu Diantara Nama Al-Quran Itu Al-Furqan Artinya Pembeda Al-Quran Itu Adalah Al-Furqan Pembeda Pembeda Antara Apa Dan Apa Pembeda Antara Hak Dan Batil Antara Kebenaran Dan Kebatilan Antara Yang Baik Dan Yang Buruk Antara Yang Akan Berujung Di Surga Dan Yang Akan Berujung Di Neraka Antara Yang Diridai Oleh Allah Dan Nabinya Dengan Yang Tidak Diridai Oleh Allah Dan Nabinya Maka Kembalilah Kepada Al-Quran Karena Al-Quran Akan Menuntun Kita Untuk Mengetahui Perbedaan Antara Kebenaran Dengan Kebatilan Kembalilah Kepada Hadis Karena Di dalam Al-Quran Terdapat Perintah Agar Kita Kembali Kepada Hadis Bersihkan Hati Ini Jangan Ikuti Bisikan Hawa Nafsu Perasaan Egois Emosi Tapi Ikutilah Kebenaran Seseorang Yang Sakit Itu Dia Akan Tetap Minum Obat Sekalipun Obat Seseorang Akan Menjalani Operasi Untuk Mendapatkan Kesembuhan Meskipun Operasi Itu Sakit Seseorang Akan Berletih Letih Untuk Menggapai Sesuatu Yang Diinginkannya Demikian Pula Dengan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Luhur Ini Tidak Mungkin Kita Akan Mendapatkan Surga Allah Tanpa Perjuangan Sejak Kita Berada Di Dunia Ini Tidak Salah Kalau Pepatah Mengatakan Berrakit Rakit Kehulu Berenang Ketepian Bersakit Sakit Dahulu Berjuang Letih Dahulu Di Dunia Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Di Akhirat Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Senantiasa Membimbing Kita Dengan Taufiq Ini Yang Dapat Kami Sampaikan Kurang Dan Lebih Kami Bermaaf Kebenaran Hanya Dapat Dari Allah Dan Kekliruan Atau Kekhidupan